Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengar suara saya mbak? Nggak Nggak Gimana? Gimana? Gimana ini? Ini mau tanya mas Dulu kan saya pernah berangkat Pertama 8 bulan saya notis Ya kan? Terus kedua kali saya berangkat Yang pertama masuk PT Yang kedua Langsung agency Cuma berotongan berapa bulan Langsung masuk itu aja Langsung ke bandara sendiri Cuman saya masalah lah Keluarga lah 5 bulan saya balik lagi Pertanya kenapa kok Nggak bisa sampai selesai Terus sekarang Ya gitulah Mas Biasa Rumah tangga Sekarang sih lagi Ngurus ini dulu Sudah selesai sih Tinggal nunggu akte cerainya Makanya lagi Pengen coba berangkat lagi Bisa nggak ya mas Tapi sampai belum cerai? Sampun Sudah ketok alu Kemarin sidang pertama tinggal Mungkin tanggal 15 Kayaknya keluar Di akte cerainya Soalnya kalau Sudah ada akte cerai Kan butuhkan surat wali Mbak Surat wali itu Kalau nggak suami Ya orang tua Posisi janda Kan berarti ya orang tua Kalau saya nggak kerja Gimana Anak saya Ya anak sameng Tetap dikasih makan Mbak Kok tanya sama saya Gimana sih? Aku juga jadi bingung Sampain tanyain Gimana anak saya Sampain yang bikin Gimana Kecuali bikinnya Kecuali bikinnya Sampai saya Saya yang bertanggung jawab Mbak Makanya Pengen kerja lagi Iya iya Maksud saya pertanyaan saya kan Jadi ketika pertanyaan Sampain bisa nggak Semua dalam kehidupan itu Menurut saya bisa Bisa Menurut saya Dalam hidup ini Nggak ada yang nggak bisa Mbak Iya kan dong Katanya Nggak bisa Ini susah Kata siapa? Kata siapa? Ada Ada aja Yang bilang ada yang Gimana gitu Tapi Kecuali Masalah apa Saya kan nggak masalah Sampain nggak ada masalah Katanya Iya Maksudnya bukan masalah Dengan orang sana Apa perimena Ini kan masalah Gimana gitu Seolah lah Bisa orang Ya Kayak gitu lah Loh Sekarang Sampain yakin Nggak sama diri Sampain Pertanyaannya itu Sampain yakin Nggak sama diri Yakin lah Kalau Sampain punya keyakinan Maka yang memproses Jauh lebih yakin Ya pasti Yang berangkat aja Nggak yakin Gimana mau meroses Coba Ya yakin lah Nah makanya 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 yakinnya tuh Dengan cara Ya gini Dengan cerita saya Tadinya susah Saya tuh masalah Sama suami Gimana sampai Habis duit banyak Gitu Buktinya dengan Allah Saya yakin Kok sebentar aja Saya langsung bisa Ngurus cerai aja Nggak ada Sebulan langsung Kan lar gitu Makanya saya Ya Allah Kalau dikualangnya Tumpah Makin bisa Tuh Saya jadinya Oh mungkin Sudah jalan saya Saya yakin Sekarang Gitu Kenapa Enggak Pasti adalah Bisa saya Gitu Jadi Sekali lagi Saya bilang Proses apapun Semuanya Yang Menentukan proses Kita bicara Bicara runutan Kita bicara runutan Supaya Sampain jauh lebih Yakin Bicara runutan Itu begini mbak Bicara runutan Itu Kita nggak langsung Ke Gustialah ya Kalau langsung Ke Gustialah kan Nggak bisa dibahas Karena memang Karena Ke Gustialah itu Terakhir ketika kita Sudah berusaha Intinya Setelah sudah berusaha Baru dipasrahkan Belum-belum Dipasrahkan kan Repot Jadi Proses kan Ya samain Store data Habis store data Samain ke PT Kalau nggak ke PT Langsung ke Agency Biasanya Karena anak-anak Mau nembaknya langsung Agency Hongkong Nah Dari Agency Hongkong Otomatis kan Ada majikan Nggak kan Kayak gitu Nah Ketika ada majikan Kan pasti diumumin Samain pasti di Biodata Tanyain nama ABCD Blablabla Terus ditawarkan Ke majikan Ya kan Nah Yang pertama Terus rekod Sampean Di majikan Kan banyak Yang ngebreak Tuh kan Otomatis Kalau banyak Yang ngebreak Kan tergantung Dari agent Melihat rekod Sampean Terus majikan Juga nanya Rekod sampean Dari Indonesia Nah Ternyata Begitu Ada yang Feel ya Kan kita Nggak tahu Orang Hongkong Itu kan Ada yang Aneh juga Jadi Rekrut CC Itu bukan Karena Kemampuannya Rekrut CC Itu karena Tahun lahirnya Jadi Sio Jadi berdasarkan Sio Itu kan Saya jadi Bingung Karena Kalau Sionya Cocok Dia memahami Karakter orangnya Nah Ada yang Kayak gitu Juga kemarin Nah Kayak gitu kan Kita nggak ngerti Begitu sampean ACC Kemudian sampean Interview Nah aku nggak ngerti Bahasa kantonisnya Sampean juga Kayak gimana Atau bahasa inggrisnya Bagaimana Otomatis diajak Interview Nah ketika diajak Interview Cara sampean Menyampaikan Terus Cara Ngejual Si agentnya Masuk Ke telinga Majikan Begitu deal Majikan Bayar duit Proses lah Sampean Jadi Kalau kita Berbicara alur Itu semuanya Semuanya sama Semua alur Kayak gitu X Non X Semuanya memang Begitu Bedanya Kalau non X Harus belajar dulu Nah sekarang aja Kadang-kadang Belajar aja Belum mateng Wih dibudal Akhirnya 3 minggu 4 minggu Makanya saya Pertanyaannya Sampean ngebreak Itu karena apa Kalau sampean ngebreak Karena memang Sampean orangnya Cekidah Cekidi Orangnya Sama pekerjaan itu Nggak Nggak cek Nggak Tangkas Nggak Tanggap Kan repot Itu yang menyebabkan Rekod sampean Mungkin orang banyak Meragukan Sekarang Sejauh mana Sampean bisa Meyakinkan Kalau saya kan selalu Berpikir di pihaknya Teman-teman Saya nggak berpikir Di pihaknya Majikan Tapi bagaimanapun Sampean bekerja Yang gajikan Majikan Bukan saya Otomatis Saya berusaha Membuat Ketika Teman-teman punya Harapan Ya harapannya itu Jangan berlebihan Ketika kita tidak punya Kemampuan yang lebih Iya Kan seperti itu Nah makanya Pertanyaan saya tadi Breaknya itu Karena apa Breaknya karena Rumah tangga Majikan baik-baik saja Sampein tinggal Menurut saya Anak-anak Kalau mau Rumah tangganya Bubrah Bubrah saja Biasanya kan anak-anak Lebih memilih begitu Karena ketika aku pulang Dan bilang Suamiku Misalnya keluarga aku Belum tentu Kehidupanku juga Lebih baik Biasanya anak-anak Ini kayak gitu Makanya begitu Samen ngomong kayak gitu Kan aku bingung Samen break ini Karena apa sih Sebenarnya Salah dengan Majikan Atau majikan Nggak suka Sama-sampean Atau apa Nah Kejujuran itu Kan penting Untuk kita itu Memproses Kemarin ada yang sempat Alhamdulillah Kenapa Nggak kok Mas kemarin Alhamdulillah Majikan Masih hubungan kok Dua-duanya Majikan juga Iya Masalah saya Kenapa Kenapa Masalah Iya Maksudnya itu Masalah keluarga Sendiri sih Masalah saya Masalah rumah tangga Saya Makanya Untuk yang kedua Kalian itu Ya Suami gimana Gitu Mas Terus saya kasih uang Tadinya Supaya Dia urus percerain saya Tapi Nggak diurus-urus Akhirnya Saya Habis uang berapa Saya Oh yaudahlah Saya Sampai Dia ribet Ngangguin mulu Akhirnya Saya pulang Kemarin Pulangnya baru Bulan apa Saya Bulan Februari Pulang Dojek baru Kemarin Berarti Sekarang Februari 2020 Tapi Udah Tahu Mas Iya Terus Kemarin Ya Yang ceritanya Demi anak Tanya saya Kan Usaha Londi Sendiri Mas Sudah lama Nggak Ngurusin Suami Sama Anak Sama Anak Tadinya Nggak Mau Ayah Baru Mau Nyalang Dulu Karena Anak Saya Saya Terus Tadinya Tidak Lagi Semenjak Pulang Itu Dia Tadinya Udah Saya Kasih Uang Untuk Urus Perjalanan Tapi Nggak Dihurus Uang Tengok 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 Langsung Selesai Makanya Saya Ya Allah Alhamdulillah Mungkin Ini udah Jalannya Dikasih Kemudahan Semua Jadi Saya Udah Jelas Terus Dapet Nomor Saya Dari Mana Kenapa Mas Dapet Nomor Saya Dari Mana Dari Mbak Di Facebook Saya Dari Temen Temen Satu PT Tadinya Gini Kamu Ngomong Sama Mbak Yuni Mbak Yuni Bandung Itu Yang Sering Ngetahulah Ada Masalah Anak-anak Ini Terus Saya Dikas Itu Ada Nomornya Di Youtube Terus Saya Belum Hubungi Pas Kemarin Nanya Nanya Di Facebook Ada Komen Komen Katanya Ini Mbak Maaf Mbak Tau Nomor Mbak Yuni Terus Dia Ngasih Nomor Ini Terus Kata Dia Kalau Masalah Dari Indonesia Mas Sandro Gitu Dia Mbak Coba Sama Mas Sandro Gitu Oh Ya Udah Mak 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 Belum Tahunya Mbak Yuni Mas Sandro Belum Dia Oh Ya Udah Gak Apa Jadi KTP Hongkong Masih Ada Kan Masih ID Oke Jadi Gini Nanti Kirimin KTP Hongkong Sama KTP Indonesia By Whatsapp Nah Saya Cuman Sampaikan Di Depan Ya Sekarang Sampaikan Di Depan Dulu Karena Saya Orang Yang Nggak Mau Ngomong Di Belakang Dan Nggak Senang Kalau Omongan Itu Di Belakang Yang Saya Sampaikan Nanti Di PT Ini Ada Beberapa PT Saya Mau Make sure Tapi Yang Di PT Ini Itu Potongannya Bisa Daerah Mana Daerah Bekasi Jadi Karena Kalau X Itu Nggak Perlu Datang Makanya Kan Nanti Sampai Disuruh Kirim Video Perkenalan Karena Disitu Kan Ngetes Bagaimana Sejauh Mana Bahasanya Jadi Potongannya Di antara Di 2300 Sampai Sekitar 2800 Nah Jadi Saya Ngomongin Karena Karena Kemarin Makanya Saya dengerin 6 bulan 6 bulan Potongannya Segitu Nah Ini kan Kemarin Saya Nggak Dapat info Saya Masukin Anak Nggak Dikasih Ngomongnya 1600 Otomatis Begitu Berangkat Potongannya Ternyata Segitu Jadi Ketika Potongannya Segitu Saya Juga Ngerasa Aku Tidak Fair Nah Karena Sudah Berangkat Anak Tiga Yang Satu Masih Nunggu Ini Masih Nunggu Yang Satu Visanya Turun Visanya Mungkin Sudah Tinggal Proses Imigrasi Aja Dan Saya Ternyata Anak Yang Bilang Ke Saya Potongannya Sampai Segitu Beda Ada 2300 Ada 2500 Ada 2800 Karena Memang Keperbedaan Yang Di 2800 Itu Sama Sekali Dia Tidak Punya Data Nol Datanya Tidak Ada Dan Berbeda Punya KTP 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 Minitrasi Dan Semuanya Blah 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 Dan Nanti Kalau Tanya Potongan Pasti Tidak Akan Dijawab Makanya Saya Tanya Langsung Ditembak Aja Nanti Kalau Ada Data Potongannya Berapa Pak Sekian 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 Oh Saya Kabar Dari Sandro Sekian 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 Omongin Aja Ke Dia Karena Saya Tidak Mau Omongan Ada Di Belakang Karena Ada Yang Beberapa Kita Pak Parwan Kayak Gitu Nah Hal-hal Seperti Itu Kan Saya Tidak Dikasih Tau Sama Orang PT Makanya Mas Sandro Masalah Potongan Ya Aku Kepingin Itu Semuanya Open Bahkan Tak Naikin Ke Konten Youtube Makanya Jadi Sekali Lagi Dimana Aku Tidak Seneng Gitu Kalau Mau Banyak Banyak Tapi Ngomong Di Depan Kalau Nggak Mau Biar Proses Sama Tempat Lain Kan Kayak Gitu Kita Jangan Halangi Mereka Soalnya Saya Juga Punten Gita Saya Mau Nanya Soalnya Saya Pas Pormen Matip Marin Tanggal 27 November Ya Makanya Saya Omongin Segitu Proses PT Dan Apa Saja Yang Ada Di Sana Nantinya Dan Nggak Enaknya Itu Semuanya Disodorin Setelah Visanya Turun Bisa Dipahami Kalau Visa Turun Kita Sudah Bisa Ngapain Sekitar Potongannya Segitu Makanya Saya Bilang Pahit Segitu Terus Yang Kedua 6 Bulan Terus Yang Berikutnya Bertahan 6 Bulan Bertahan Satu Tahun Kalau Bisa Finish Apapun Masalahnya Soalnya Majikan Hongkong Sekarang Nggak Kayak Dulu Mbak Yang Saya Khawatirkan Kan Disitu Makanya Pada Saat Interview Kalau Suatu Saat Nanti Interview Sama Majikan Saya Bilang Tolong Interview Dilekam Apapun Caranya Tanyakan Sebanyak Banyaknya Jadi Kalau Telfon Cocok Karena Kemarin Ada Juga Beberapa Cerita Orang Yang Keluk Ke Saya Bukan Anak Yang Saya Proses Karena Saya Melihat Banyak Yang Curhat Juga Telepon Ke Saya Di Indonesia Bilangnya Ngerjain Di rumah Ternyata Ngerjain Di toko Ngerjain Di Pasar Sama Majikannya Nah Kan Itu Sesuatu Yang Salah Nah Kalau Kita Punya Bukti Rekaman Itu Bener Ya Tinggal Ditunjukin Aja Rekamannya Kamu Interview Ngomong Kayak Gini Nah Saya Kepingin Anak Anak Yang Berangkat Dengan Saya Lebih Cerdas Ya Sekali Lagi Kalau Nanti Ternyata Membandingkan Di Luar Jauh Lebih Murah Saya Sarankan Itu Lebih Baik Maksudnya Lebih Baik Di Ongkos Kalau Memang Ada Yang Berpikiran Oke Yang Penting Aku Bayar Larang Gak Apa Yang Penting Kan Aku Digatekno Ada Yang Begitu Ada Yang Semuanya Kan Pilihan Sama Teman Teman Karena Sekali Lagi Setiap Manusia Punya Selera Punya Rasa Punya Hal-hal Yang Dia Mauin Tapi Saya Sekali Lagi Benar-benar Gak Kepingin Ketika Sudah Masuk Kesini Terus Sambat Potongan Larang Gak Enak Gak Gak Fair Kan Kayak Gitu Karena Saya Gak Nyari Saya Gak Memaksa Saya Gak Nyari Saya Gak Nyuruh Tapi Samban Datang Sendiri Telepon Cari Info Saya Kasih Info Kira-kira Ketika Saya Samban Berangkat Di Sana Majikannya Gak Beres Atau Apapun Ada Gak Saya Bagian Dari Kesalahan Kan Soalnya Kan Agent Sendiri Sendiri Jadi Saya Kan Tidak Berkomunikasi Dengan Majikan Tapi Sekali Lagi Kalau Memang Keberangkatannya Dengan Saya Habis Itu Saya Arrange Saya Juga Mau Tahu Nama Majikannya Semua Untuk Bisa Follow Up Jadi Seperti Itu Gambarannya Jadi Sebelum Memproses Saya Sampaikan Semua Di Awal Karena Kembali Lagi Bukan Rezeki Yang Saya Kejar Berkah Dapat Duit Bisa Bantu Proses Tapi Kalau Ngerundel Di Belakang Jadi Tidak Maka Duit Itu Daging Buat Saya Berkah Tidak Itu Duit Buat Saya Itu Loh Mbak Aku Tidak Ngejar Banget Makanya Aku Tidak Nyari Aku Cuman Berkonten Ternyata Konten Dilihat Dicek Mereka Ngerasa Ya Sudah Kalau Memang Aku Dianggap Bisa Membantu Terima Kasih Kepercayaannya Saya Akan Jaga Kepercayaan Itu Makanya Tak Sampaikan Apa Adanya Di Depan Kemarin Aku Bilang Ditanyain Potongan Tidak Ngerti Tapi Setelah Anak Yang Berangkat Tidak Omongin Segitu Dan Saya Tidak Tidak Tau Hari Minggu Besok Itu Juga Mau Ketemuan Dengan KJRI Ada KJRI Ngundang Kita Dan Aku Mau Bertanya Sebenarnya Potongan Yang Fiks Itu Bagaimana Data Data Kami Menunjukkan Potongan 26 23 Melebih Dari Apa Yang Menjadi Standar KJRI Itu Harus Bek Gimana Kan Kayak Gitu Jadi Saya Pengen Menjadi Manusia Yang Di Tengah Yang Memberikan Informasi Ya Kalau Rekanan PT Sebenarnya PT Yang Saya Rekomendasikan Itu Teman Istri Saya Sejak Dulu Memproses Jadi Agency Dan Saya Bilang Orangnya PT Ini Gak Ribet Data Apapun Gak Ada Masalah Data Bagaimanapun No Problem Cuman Kayak Gitu Untuk Nyocokin Kemajikan Ini Majikan Itu Kayak Nyari Suami Mbak Pilih Pilih Jodohnya Nah Semen kan Pasti Ngerti Jadi Seperti itu Dan Saya Ingin Menyampaikan Itu Dan Tetapi Kalau Seandainya Sudah Nyampe Di Hongkong Ada Terlalu Terlalu Kesah Ataupun Disampaikan Ke Saya Yang Monggo Intinya Saya Menemani Ketika Pikiran Dan Mentalnya Drop Tapi Saya Tidak Bertanggung jawab Atas Kehidupannya Teman-teman Satu Persatu Moncrot Menahan Dokumen Nah Ini Yang Aku Senang Di PT Ini Yang Aku Senang Ini Tidak Menahan Dokumen Tapi Sekali Lagi Kalau Sudah Interview Dan Majikannya Sudah Oke PT Tolong Komitmen Dan Konsisten Jangan Giliran Majikan Sudah Oke Majikan Sudah Bayar Kita Nyameng Itu Kan Kadang-kadang Yang Sering Ke Teman-teman Nah Disitu Kan Jadinya PT Semuanya Kan Tidak Mau Rugi Karena Tidak Mau Dikadalin Seperti Tidak Akhirnya PT Kadang-kadang Nah Dokumen Nah Kalau Sampai Belum Punya Paspor Otomatis Ketika Majikan Sudah Ready Majikan Sudah Oke Sampain Disuruh Pasporan Nah Pasporan Itu Pasti Linknya Mereka Yang Daerah Dekat Sampean Jadi Sampe Nanti Nggak Nerima Paspor Paspornya Langsung Dibawa Ke PT Nah Itu Kan Juga Salah Satu Cara Untuk Agar Anak Ini Juga Tidak Lari Karena Tidak Ada Biaya Apapun Di Depan Biayanya Kan Motong Di Belakang Kan Gitu Ceritanya Itu Strateginya PT PT Di Indonesia Nah Saya Juga Lagi Nyari Yang Potongan 1600 Selama 6 Bulan Kita Juga Nyari Yang 2500 Selama 3 Bulan Kayak Gitu Kan Supaya Tidak Membebani Teman Teman Kan Kayak Gitu Tapi Yang Dua Itu Aku Masih Ngajuin Belum Deal Aku Punya Data Nah Ngasih info Teman Teman Boleh Enggak Biasanya Kalau Yang Murah Murah Itu Milih Terlalu Banyak Milih Malah Yang Zero Cost Itu Milih Record Break Record Interminate Tidak Mau Maunya Recordnya Finish Semua Kan Kayak Gitu Samen Ngerti Kan Terus Anak Anak Yang Bermasalah Ini Sopo Singatasi Jadinya Kan Segmen Segmen PT Itu Kan Juga Beda Beda Kadang Ada Juga Anak Bermasalah Bagaimanapun Di Indonesia Ya Sudah Karena Punya Duit Ada Yang Bayar 8 Juta Ada Juga Yang Bayar 10 Juta Ya Diterima Sama PT Yang Memang Tidak Ada Potongan Ketemu Majikannya Tidak Jelas Saya Dicurhati Dateng Ngobrol Cuman Video ini Kemarin Sayangnya Bisu Jadi Di PT Jawa Timur PT Gede Bayar 8 Juta Potongan Baru Sampai Sini Hilang Majikannya Asuh Ya Kan Ruwet Jadi Aku Kan Terus Aku Kan Kujuh Pih Tampung Lu Jaluk Pih Yowes Jaluk Mung Ini Ya Kebetulan Mudah-mudahan Nanti Berapa Hari Saya Stand Bay Di Kantor Sampai 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 Punya Yakinan Di dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Bisa Yang Mending Kita Tahu Jalannya Kita Meyakini Tahu Jalannya Kalau Orang Sudah Yakin Pasti Cari Jalan Cari Cara Jalan Dan Cara Itu Pasti Ditemukan Tinggal Seberapa Kita Mau Bersabar Dan Terus Menggali Informasi Tidak Harus Dengan Kita Sekali Lagi Emang Tidak Ada Daerah Cerbun Mas Sekali Lagi Saya Sampaikan Proses Itu Tidak Harus Ke PT Kalau Visanya Tuh Makanya Sampai Nanti Tonton Konten Saya Apa Namanya Mas Sandro Tahu Sandro Jabrik Sandro Jabrik Channel Youtube Link Nanti Silahkan Jabrik Nanti Dilihat Disitu Info Infonya Seperti Apa Kan Sampai Juga Ngerti Kalau Kontennya Misuni Di Kepelai Majikan Di Intermen Tiba Tiba Blablabla Masalah Masalah Saka Bajek Untuk Penggambaran Kebetulan Kalau Di Misuni 20 Konten Satu Hari Kalau Saya Cuma Tiga Tapi Insya Allah Tidak Infonya Tidak Jelek Jelek Amat Ya Bisa Jadi Pembelajaran Buat Kita Semua Bareng Bareng Kan Gitu Tumpah Oke Ada lagi Yang Sampai Mau Tanya Cukup Siap Yakin Berdoa Ada Sampai 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 Ketemu Kita Tunggu Sampai Di Hongkong Oke Sehat Selalu Matur Sampai Assalamualaikum Assalamualaikum Begitulah Mudah 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 Mudahan Saya Terus Memberikan Info Membagi Cerita Cerita Dari Teman Teman Untuk Menjadikan Bahan Pembelajaran Karena Sekali Lagi Pelajaran Itu Tidak Harus Diri Kita Yang Mengalami Tapi Kita Bisa Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Sehat Selalu Buat Kalian Semuanya Dan Tetap Tonton Di Channel Saya See you The next Video Bye Bye Bye